Dari berita olahraga, PSTNI membencundangi Persib Bandung 2-0 dan menempatkan menjadi juara Grup C, Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015. Surabaya United menekuk pusamanya Borneo FC 3-1 dan menjadi runner-up Grup C dengan 9 poin. Laga terakhir babak penyisihan Grup C, Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 antara PSTNI kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berlangsung sengit. Babak pertama kedua tim saling bertukar serangan, namun tidak bisa mengubah kedudukan. Kedudukan masih tetap 0-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Wawan Febrianto memecah kebuntuan. Tendangan jarak dekatnya membobol gawang M Nasir di menit ke-47. Kornate makan hampir menyamakan kedudukan. Sayang, bola tendangannya masih membentur mistar gawang PSTNI. PSTNI berhasil menggandakan keunggulan tembakan guntur Triadi mampu merobek gawang Persib. Sektor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini menempatkan Persib dalam peringkat keempat Grup C. Sebelumnya, Surabaya United menjamu Pusamania Borneo FC dalam pertandingan Senin Sore dikeluaran Delta Sidoarjo. Pusamania memecah kebuntuan pada menit ke-15 lewat tendangan Sultan Sama. Skor 1-0 untuk keunggulan Pusamania bertahan hingga jeda. Dua menit bapak kedua berlangsung tandukan Ilham Udin menyamakan kedudukan. Ilham Udin kembali menjadi momok pertahanan Pusamania Borneo. Skor 2-1 untuk keunggulan Surabaya United. Pemain pengganti Tiago Futuoso ikut menyumpang gol. Skor 3-1 untuk kemenangan Surabaya United tidak berubah hingga akhir. Dengan hasil ini, Surabaya United berada di posisi kedua Grup C dengan 9 poin. Sedang Pusamania Borneo berada di posisi ketiga kelasemen Grup C dengan raihan 7 poin. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.